Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, saya akan mempresentasikan materi tentang daya tarik interpersonal Seperti yang kita ketahui, manusia merupakan makhluk sosial Manusia tidak dapat menjalin hubungan sendiri Manusia selalu menjalin hubungan dengan orang lain Mencoba untuk mengenali dan memahami kebutuhan satu sama lain Mencoba untuk berinteraksi serta mempertahankan interaksi tersebut Nah, sampai sini teman-teman udah pada tau belum apa sih daya tarik interpersonal itu? Baiklah, saya akan membahasnya Daya tarik interpersonal merupakan sikap seseorang mengenai orang lain Dimana di dalamnya ada suatu proses psikologis Yang berfokus pada bagaimana memelihara dan mengarahkan hubungan Hal itu dipengaruhi oleh adanya kesukaan Yang dilihat dari fisik, penampilan, perilaku, kompetensi, ketulusan Sehingga dapat memunculkan hubungan Yang akan terjalin antara kedua belah pihak Menurut Henry Muray dan kawan-kawan Terdapat dua motif sosial yang mendorong seseorang untuk melakukan hubungan dengan orang lain Yang pertama, need of evaluation Yaitu keinginan untuk membentuk dan mempertahankan beberapa hubungan interpersonal yang memberi ganjaran Yang kedua, need of intimacy Yaitu keinginan untuk memilih hubungan yang hangat, dekat, dan komunikatif Nah, teman-teman semuanya ada beberapa faktor yang dianggap sangat penting dalam menentukan daya tarik interpersonal Yang pertama, kesamaan atau similarity Kita cenderung menyukai orang yang sama dengan kita Dalam bentuk minat, nilai, latar belakang, dan kepribadian Kita cenderung berinteraksi lebih akrab dengan orang yang memiliki kesamaan dengan kita Dan mereka pun juga menjadi lebih kenal dengan kita Yang kedua, kedekatan atau proximity Pada penelitian mengenai ketertarikan Orang cenderung menyukai mereka yang tempat tinggalnya berdekatan dengan kita Kedekatan biasanya meningkatkan keakrapan Kita lebih sering berjumpa dengan orang yang tinggal di dekat kita Daripada orang yang kita temui di luar lingkungan kita Orang yang dekat secara fisik lebih mudah dijangkau daripada orang yang berada di tempat yang jauh Yang ketiga, yaitu keakrapan atau familiarity Semakin seringnya kita berhadapan dengan seseorang Maka kita akan meningkatkan rasa suka kita terhadap orang tersebut Seperti dalam sebuah ungkapan dalam bahasa Jawa Yaitu, win-win terasional jalanan sama kulit Yang tercinta karena sering atau terbiasa bertemu Dimana rasa cinta tumbuh dan berkembang seiring intensitas keakrapan yang terjadi antara ini Yang keempat, daya tarik fisik Ketika kita suka atau tidak suka kepada seseorang pada pandangan pertama Reaksi ini mengindikasikan bahwa sesuatu mengenai orang itu munculkan efek positif atau negatif Kemungkinan reaksi semacam ini didasarkan pada pengalaman di masa lalu Stereotip dan atribusi yang mungkin relevan atau tidak Misalnya, jika seorang asing mengingatkan kita pada seseorang yang kita ketahui atau kita suka Maka kita cendung membukainya Begitupun sebaliknya, ketika kita memiliki stereotip terhadap kelopok Maka kita cendung tidak menyukainya Yang kelima, kemampuan atau ability Menurut dari pertukaran sosial Ketika orang lain memberi ganjaran atau memberi konsekuensi yang positif terhadap diri kita Maka kita cendung ingin bersamanya dan menyukainya Orang yang mampu, kompeten, dan pintar dapat memberi beberapa ganjaran kepada kita Mereka dapat menafsirkan kejadian-kejadian yang ada dan sebagainya Hal-hal ini menyebabkan orang yang memiliki kompetensi, pintar, lebih disukai daripada orang yang tidak memiliki kemampuan sama sekali Yang keenam, yaitu tekanan emosional atau stres Bila individu berada dalam situasi yang mencemaskan atau menakutkan Ia cendung menginginkan kehadiran orang lain Di situasi ini, lama-kelamaan akan menimbulkan rasa suka terhadap orang tersebut Semakin besar rasa takut, maka semakin besar pula keinginan untuk berafiasi dengan orang lain Dan ketujuh, mood yang positif Keadaan emosi kita, seperti gembira, sedih, takut, dan lain-lain Suatu waktu akan mengaruhi persepsi, kognisi, motivasi, pengambilan keputusan, dan ketertarikan interpersonal Kita cendung menyukai seseorang Di mana kehadirannya bersamaan dengan munculnya perasaan yang positif Yang kedelapan, harga diri yang rendah Penelitian dilakukan oleh Elaine Wallister Menarik kesimpulan bahwa Bila harga dirinya direndahkan, maka hasil berafilasi individu akan bertambah Dan semakin responsif untuk menerima kasih sayang dan menerima orang lain Yang kesembilan, kesukaan secara timbal balik Hubungan timbal balik merupakan sesuatu yang kompleks Ketika kita mengetahui orang lain menyukai kita Maka kita dapat mengharapkan gajaran dari mereka Karena itu, mengetahui kita disukai Itu merupakan gajaran yang menguatkan kita Kita dapat mengharapkan orang lain membantu kita di masa yang akan datang Dan kita juga akan mengalami perasaan baik atau positif Menghadapi suatu kenyataan bahwa orang lain mempukirkan tentang kita Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini Saya mohon maaf apabila ada kesalahan Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa like dan komennya ya Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!